Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara pemirsa melanjutkan video saya sebelumnya tentang sistem biaya standar, metode single plan, pencatatan biaya bahan baku yang sudah tuntas di video sebelumnya. Kita sambung di video ini, sistem biaya standar, metode single plan, pencatatan untuk biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Semoga video ini bermanfaat. Amin ya Rabbil Alamin. Jadi saya ingatkan kembali bahwa ketentuan pencatatan pada metode single plan, semua akun BDP itu didebit sebesar biaya standar. Lalu akun yang merupakan akun tandingannya dikredit sebesar biaya sesungguhnya. Ini untuk biaya tenaga kerja, seperti ini ya, warnanya hijau. BDP-BTK debit, lalu biaya gaji dan upah kredit. BDP-BTK sebesar biaya standar, lalu biaya gaji dan upah sebesar biaya sesungguhnya, ada selisih dicatat, dicatat selisih BTK. Tergantung satu selisih atau dua selisih. Begitu juga dengan BDP-BOP, warna hijau, warna hijau. Debit sebesar biaya standar, BDP-BOP ya, lalu kreditnya BOP sesungguhnya sebesar biaya sesungguhnya. Ada selisih, catat keselisih BOP. Baik, ini untuk mencatat produk selesai, seperti ini, di debit, warnanya biru tua, di debit sebesar biaya standar, di kredit sebesar biaya standar, untuk mencatat produk selesai. Sedangkan untuk mencatat produk dalam proses akhir, dengan mendebit akun persediaan produk dalam proses, sekali lagi ini salah ketiknya, produk dalam proses sebesar biaya standar, dan mengkredit akun setiap elemen BDP sebesar biaya standar, yang warnanya biru-muda. Nah, ini, persediaan produk dalam proses debit sebesar biaya standar, lalu BDP-BPP kredit, BDP-BTK kredit, BDP-BOP kredit sebesar biaya standar. Baik, sekarang pencatatan biaya tenaga kerja. Terjadinya beban gaji dan upah, jurnalnya satu akun beban gaji dan upah di debit sebesar biaya sesungguhnya. Biaya sesungguhnya itu adalah jam sesungguhnya kali tarif sesungguhnya. Lalu, yang kedua, akun kas atau utang gaji di kredit sebesar biaya sesungguhnya. Jam sesungguhnya kali tarif sesungguhnya. Sudara lihat ini, J-nya, J-S, J-S. Sama nggak? Sama, berarti nggak ada selisih. T-nya, tarifnya, T-S, T-S. Sama nggak? Sama, berarti tidak ada selisih. Nah, kalau tidak ada selisih, berarti ya pada saat terjadinya biaya gaji dan upah ini tidak mencatat selisih. Lalu, berikutnya pembebanan biaya tenaga kerja kepada produk. Satu, akun BDP-BTK di debit sebesar biaya standar, JST kali tarif standar. Jam standar kali tarif standar. Akun beban gaji dan upah di kredit sebesar biaya sesungguhnya. Jam sesungguhnya kali tarif sesungguhnya. Sudara lihat ini, pemirsa. JST, J-S. Ada selisih nggak? Ada. J-nya ada selisih. T-nya, TST, ini TST-nya juga ada selisih. Maka, selisih pendebetan akun BDP-BTK dan pengkreditan akun beban gaji dan upah dicatat dalam akun selisih tarif dan selisih efisiensi. Gambarnya seperti ini. Saat terjadinya beban gaji dan upah, jurnalnya beban gaji dan upah debit, kas atau tanggaji kredit. Angkanya ini. Lalu pada saat pembebanan kepada produk, BDP-BTK debit, beban gaji dan upah kredit sebesar biaya sesungguhnya. Warnanya ini. Nah, ada selisih. Dicatat ke selisih tarif, catat ke selisih efisiensi. Ya, contoh. Standar biaya produksi setiap satu buah bola, jam kerja standarnya 4 jam per unit. Tarif standar tenaga kerja 20 ribu per jam. Jumlah produksi selama bulan Mei sebanyak seribu bulan, jumlah jam kerja yang sesungguhnya sebanyak 4.100 jam kerja. Tarif sesungguhnya tenaga kerja 25 ribu rupiah per jam. Nah, dari perhitungan yang kemarin, biar kita tidak terlalu panjang, kita dapatkan angka selisih tarif 20.500.000 rugi, selisih efisiensi 2 juta rugi. Maka jurnalnya, pada saat terjadinya beban gaji dan upah jurnalnya, beban gaji dan upah debit kas atau tanggaji kredit, angkanya sebesar biaya sesungguhnya. Biaya sesungguhnya itu GS kali TS. GS-nya 4.100 jam, TS-nya tarif sesungguhnya 25 ribu rupiah. Ketemunya 102.500.000. Pada saat pembebanan BTK kepada produk, jurnalnya BDP-BTK debit, lalu beban gaji dan upah kredit, sebesar biaya sesungguhnya. Kalau ini BDP-BTK sebesar biaya standar ya, tadi saya menjelaskan, biaya standar itu adalah GST kali TST. GST-nya berapa? 4.000. Kok 4.000 Pak? 1.000 bulan, 1 bulannya 4 jam, berarti 4.000. Kalikan tarif standarnya 20 ribu, ketemunya 80 juta. Lalu ini di kredit sebesar biaya sesungguhnya, angkanya lewat perhitungan yang ini tadi, 102.500.000. Selisih tarif, rugi, debit. Selisih efisiensi juga rugi, debit. Tahunya rugi, dihitung ya, tapi tadi sudah saya beri pengantar, kita biar nggak usah menghitung, ketemunya berdasarkan materi sebelumnya, ditemukan angka ini. 20.500.000 rugi, berarti debit, 2.000.000 rugi juga debit. Sehingga jurnalnya seperti ini. Jelas ya, untuk pencatatan biaya tenaga kerja. Berikutnya, pencatatan biaya of rate pabrik. Terjadinya BOP sesungguhnya, jurnalnya, akun BOP sesungguhnya di debit, sebesar angka sesungguhnya. Akun berbagi rekening di kredit, sebesar angka sesungguhnya. Akun berbagi rekening itu contohnya apa? Kas, bisa. Asuransi di bayar di muka, bisa. Asuransi pabrik tapi ya. Akumulasi penyusutan mesin, akumulasi penyusutan gedung pabrik, dan seterusnya. Itu pakai angka sesungguhnya. Berikutnya, pada saat pembebanan BOP kepada produk, jurnalnya, akun BDP BOP di debit sebesar BOP standar, biaya standar, akun BOP sesungguhnya di kredit sebesar BOP sesungguhnya. Maka selisihnya dicatat ke akun selisih BOP, tergantung berapa selisih. Yang sudah kita pelajari sebelumnya. Contoh, oh sorry, ini ilustrasinya, gambarnya. Pada saat terjadinya BOP, BOP sesungguhnya debit, berbagi rekening di kredit-kredit, angkanya sebesar sesungguhnya. Pada saat pembebanan kepada produk, BDP BOP debit sebesar BOP standar, BOP sesungguhnya kredit sebesar BOP sesungguhnya, ada selisih. Catat, kalau misalnya dua selisih, berarti selisih terkendalikan dan selisih volume. Contoh seperti ini. Jadi selisih terkendalikan itu sama dengan selisih anggaran. Misalnya ini, BOP standar satu unit produk adalah BOP variable 4 jam, A 40 ribu, BOP tetap 4 jam, A 30 ribu. Jumlah produksi selama bulan Mei, seribu bola. Jumlah jam kerja sebanyak 4.100 jam kerja. Kapasitas produksi yang direncanakan 4.200. BOP yang sesungguhnya terjadi 296 juta selama 4.100 jam. Berdasarkan perhitungan, saya tidak usah mengulang, sudah di materi sebelumnya, ketemu selisih volume 6 juta rugi, selisih anggaran 10 juta rugi. Jadi jurnalnya, BOP sesungguhnya debit, berbagi rekening di kredit-kredit, angkanya 296 juta masing-masing. Pembebanan BOP pada produk BDP, BOP debit, 280 juta. Dari mana 280 juta itu? Dari tarif standar, kalikan jam standar. Jam standarnya tadi kan 4.000, 4 kali 1.000, 4 jam kali 1.000 bulan. 4.000, kalikan tarifnya 70.000. Ada variable 40.000, tetapnya 30.000, berarti tarif totalnya 70.000, kalikan 4.000, ketemunya 280 juta. BOP sesungguhnya 296 juta. Lalu selisih volume, karena rugi, debit. Selisih anggaran, karena rugi, debit. Seperti ini. Nah, pencatatan biaya produksi selesai, BTK dan BOP. Maka, saya tutup. Berikutnya adalah pencatatan persediaan produk selesai. Pencatatannya dilakukan dengan cara satu, mendebit akun persediaan produk selesai sebesar biaya standar. Mengkredit akun setiap elemen BDP sebesar biaya standar. Maka jurnalnya, persediaan produk selesai. Debit, BDP-BBB kredit, BDP-BTK kredit, BDP-BOP kredit. Sebesar biaya standar semuanya ini. Iya. Maka di sini BDP-BBB-nya 200 juta, sebesar biaya standar. Dari mana? 1.000 bola x 2 meter x 100 ribu. BDP-BTK, kredit 90 juta, sorry, salah ini. 80 juta. 80 juta. Sekaligus saja biar nggak bingung. Ini langsung tak ganti. 80 juta, ini berarti 560 juta. Sebentar. Biar tahu prosesnya. ya, maaf. Ya, maaf terganggu. Oke. Ya. Saya ulang. BDP-BTK kredit 80 juta. Dari mana? 1.000 bola x 4 jam x 20 ribu, ketemunya 80 juta. Lalu, BDP-BOP kredit 280 juta, dari mana 1.000 bola x 4 jam x 70 ribu, ketemunya 280 juta. jumlahnya 560 juta. Itu pencatatan persediaan produk selesai. Berikutnya, pencatatan persediaan produk dalam proses. Pencatatannya dilakukan, mendebut akun persediaan produk dalam proses sebesar biaya standar, mengkredit akun setiap elemen BDP sebesar biaya standar. Nah, dicontoh tadi, karena tidak ada produk dalam prosesnya, maka tidak bisa kita kerjakan, tetapi caranya seperti ini. Jangan lupa, ya, jangan lupa, kalau untuk mencatat atau menghitung nilai persediaan produk dalam proses akhir, sekali lagi ini, ini salah lagi ya, tidak apa-apa, biar tahu malah. Produk dalam proses. Ya, produk dalam proses. Ya, produk dalam proses. Nah, maka jangan lupa, dikalikan dengan tingkat penyelesaian. Misalnya, ada produk dalam proses 100 unit, maka BDP-BPP dihitung dengan cara 100 bulan, kali 2 meter, kali 100 ribu tarifnya, jangan lupa, kali tingkat penyelesaian. Dan seterusnya, untuk B, TK maupun BOP. Demikian, yang dapat saya sampaikan untuk jurnalnya single plan. Nah, pada akhir periode, semua akun selisih biaya, apapun namanya, akhir periode, ditutup. Ya, ditutup. Kemana? Boleh ke akun ikhtisar laba rugi. Jadi, kalau tadi ada selisih-selisih yang tempatnya debit, maka saudara kredit, debitnya apa? Ihtisar laba rugi. Kalau ada selisih yang laba, tempatnya kredit, maka saudara debit, kreditnya ictisar laba rugi. Begitu. Jelas ya? Jelas ya? Contoh, contoh. Ini ada selisih volume, tempatnya debit ya. Selisih volume rugi, tempatnya debit. Maka, ditutup selisih volume kita kredit. Debitnya apa? Ihtisar laba rugi. Begitu ya. Atau bisa juga ditutup ke harga pokok penjualan. Boleh. Atau disebar, dibagi, ditutup ke HPP, persediaan barang jadi, dan persediaan barang dalam proses. Atau yang keempat, dibiarkan. Dengan harapan pada periode berikutnya, akun tersebut, akun selisih itu, itu akan dapat saling menutup. Baik, saya akan menjelaskan sedikit saja tentang ini. Logikanya kenapa, Pak? Ditutup ke harga pokok penjualan. Iya. Karena proses produksi inilah yang menyebabkan selisih biaya. Lalu, kalau semua ditutup ke harga pokok penjualan, menjadi tidak adil, karena semua produk yang diproduksi belum tentu terjual. Begitu, belum tentu terjual. Maka muncul yang nomor tiga ini. Ya sudah, kalau semuanya belum tentu terjual, oke, kita lihat. Yang terjual berarti ditutup ke harga pokok penjualan. Yang belum terjual berarti barangnya masih di persediaan barang jadi. Maka ditutup, ditambahkan ke persediaan barang jadi, atau dikurangkan ke persediaan barang jadi. Tergantung selisihnya laba atau rugi. Ini persediaan barang jadi. Masih ada. Loh, semuanya tidak jadi. Kok masih ada yang belum jadi? Yang belum jadi itu namanya persediaan barang dalam proses. Maka selisih biaya tadi juga ditutup ke akun persediaan barang dalam proses. Sehingga dipecah. Tidak hanya dibebankan ke harga pokok penjualan, tetapi ke harga pokok penjualan, persediaan barang jadi, dan persediaan barang dalam proses. Pak, tempat saya tidak ada persediaan barang jadi, Pak. Karena semua produk yang jadi sudah terjual semuanya. Dan tidak ada persediaan barang dalam proses, Pak. Karena semua produk pada akhir periode sudah jadi semua, dan terjual semua. Ya sudah, berarti masuknya yang nomor dua. Semuanya ditutup ke akun harga pokok penjualan. Demikian. Nah, ini latihannya. Silahkan dikerjakan. Dikerjakan seperti ini. Saudara boleh stop videonya, lalu permintaannya ini. Menghitung selisih biaya bahan baku dalam model dua selisih. Menghitung selisih biaya tenaga kerja dalam model dua selisih. Menghitung selisih biaya overrate pabrik pada model tiga selisih. Mencatat transaksi tersebut dalam jurnal umum dengan metode single plan, di mana selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli. Ingat, ini yang saya cetak tebal ya. Ada persediaan produk dalam proses akhir. Baik, kalau ini bisa dikerjakan. Insya Allah saudara sudah memahami. Sistem biaya standar, metode single plan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.